Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau ganti drag link ya ini drillnya udah parah banget ya ini kata subnya udah parah banget minta diganti ya ini barangnya udah disiapin ya ini alatnya coba ini aja nih dongkrak sama tangan ya buat buka sepinya sama masanya sama palu ya tambah stempet nih ya ini gemuk nanti kan ini mungkin ya pake gemuk ya sebenarnya kita coba jungit dulu coba bro jungit dulu tuh katanya udah parah banget ya tadi dia beli saya suruh masang nih tuh udah coclak banget tuh ya belakang juga sama tuh nah nanti ya caranya mudah misalkan ya mau ganti drag link tapi buru-buru ya akan kalau biar enak buka banyak maksudnya apa biar lega ya waktu kita buka biar lega tapi kalau misalkan buru-buru ada caranya gak usah buka bar gak apa-apa ya nanti gampang caranya pertamanya ini buka dulu nih sepinnya terus kemudian buka ini ketok nih dari depan atau belakang terserah ya nanti kalau bener-bener macet bisa dipakai 2 orang ya jadi 1 mukul dari sini 1 mikul dari sini itu misalkan terlalu macet ya tapi kalau misalkan dari sebelah bisa gak apa-apa tapi kalau misalkan susah depan belakang dipukul bareng-bareng ya nanti kalau ada getaran pasti dia akan keluar ya terus itu bagian belakang nanti ya nanti setir dibalokin ke arah kanan dulu berani maju soalnya kan pas sama as pikul ya sama as balok jadi nanti susah bukanya biar ke depan dulu jadi setir balokin arah kanan nanti bagian setelah dikendori nyamurnya bahkan bawah dikendori pakai ini pakai tongrak ya nanti ya kita pukul snekelnya ya langsung aja ya biar cepat ini ya sepinya saya buka dulu ini ya kita pukul ini ya kita pukul ini ya kita pukul setelah amburnya kendor ya nanti kita pukul sekeras-kerasnya ya dari depan atau belakang tapi nanti kalau misalkan masih bener-bener masih macet ya bisa dengan dua orang ya satu pukul depan satu pukul belakang barangnya gini biarkan susah ya ini saya sering lakukan masalahnya bukulnya sekeras-kerasnya pakai hentakan sekarang tinggal bagian yang belakangnya ini kan udah kena tuh untuk yang belakang-belakang nanti kita akan saya belakang ke arah kanannya ini mau saya belakang ke arah kanan ya itu ya udah ke depan ya nanti ya seperti biasa nih ini sepinya buka dulu saat dibuka umurnya kendorin ya kendorin tapi jangan dilepas sampai lurus sama drat bawah ya setelah lurus ya nanti diganjel pakai ini dongkrak coba ambilin balok bro dongkraknya disini nanti ya maksudnya buat ini ganjel waktu kita pukul jadi gak ngembal-ngembal ya yang dibukul bukan draglinya tapi snekelnya ya ini saya buka dulu ya sepinnya sama burunya saya kendorin untuk agar laglin tuh macam-macam ya ada yang murah ada yang murah ada 5 rusus ada 8 setengah ada 8 setengah juga ada cuma mau bawa gurusmu jelek kalau draglin cepet kami kok jelek ini ya udah kena ya burunya dilepas dulu ya dipendorin kotor banget belum dicuci ini tuh banyak tepungnya nah kalau udah rata ya kita tahan pakai tombol nanti ya dibukul sneckelnya ya bukan jacklinya kan Saya di eBay di di dan dipukul sneckelnya ya pukul sekeras-kerasnya belum bro emang agak keras nih itu ya udah turun tuh kita lepas dong raknya ini ya ini kan buru-buru kayak gini caranya jadi gak usah buka ban tapi kalau untuk pertama kali buka ya buat belajaran buka aja bannya jadi lebih enak tempatnya tuh kan ini supanya ya banget bro tuh diang baruyang diang baruyang ini yang pakai ini ya yang pakai nepel nih ini nepelnya ambil ini ya ini biasanya ada nih kalau baru ada nepelnya tapi ini gak ada nih oke yang itu aja terus waktu memasangkan tuh jangan sampai kebalik ya soalnya apa ini dibolok-balik tetap dipasang ini kan depan ya ini belakang jadi kalau dibalik kayak gini jadi dipasang juga tuh ini depan ini belakang bisa kalau kayak gini kalau kayak gini kalau kayak gini ya jadi waktu masang jangan sampai kebalik jadi ini ya ini yang yang pendek nih logan pendek di depan yang panjang di belakang ya pokoknya yang lurus panjang di belakang kalau kayak gini bisa dipasang yang cuma kebalik nanti waktu belok itu mentok ke sini ya banyak jadi jangan salah maksanya kayak gini intinya yang pendek ya lo supaya di depan yang panjang di belakang tinggal pasang aja dulu ini kan enggak susah kan masangnya buka pasang enggak susah enggak usah buka pan kalau misalkan buru-buru jangan lupa ya ini sering setempat ya biar awet kira enggak mudah koda karena daging ada yang bentuknya yang pakai ginian ada juga yang enggak ada ya dikasih ring biar sepinya yang enggak terlalu longgar yang benih dikasih ring dikasih ring yang terlalu buat yang sebenarnya yang sebenarnya sampai dikasih ring dikasih ring yang terlalu dikasih ring ikadig ini ini ya kita pasang sepinya lalu pasang yang bagian ini ya dipasang kalau nggak ada pakai panggung nggak apa-apa udah kenceng nggak goblak lagi tuh ini ya cara mengganti tracking ya jadi nggak usah buka kan nggak apa-apa ya misalkan buruk-buru tapi kalau misalkan buat belajaran pertama kali buka itu buka aja biar lebih luas ya tempatnya maksudnya tapi kalau yang udah biasa nggak perlu nggak apa-apa yang penting kalau mas buka ini ini posisi roda di bagian arah kanan soalnya kan ini kan pas di atas asfalop nanti susah ya bukannya kalau ini posisi lurus harus di bagian arah kanan seperti kayak gini nih ya baru kita buka ini udah seles ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati